Musik Sakitnya itu seperti ya, kalau tarik napas itu seperti ditusuk jarum. Musik Asbestos atau asbest biasa kita kenal sebagai atap bangunan saja. Atap asbest terkenal murah, tahan terhadap berbagai perubahan cuaca, bahkan kuat meski terkena api. Itulah yang membuat asbest begitu populer. Menurut laporan BPS, ada sekitar 9,25 persen atau sekitar 24 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan atap asbest. Asbest adalah bahan mineral berbentuk serat yang bukan hanya digunakan untuk atap saja, tetapi juga di produk-produk lainnya. Banyaknya penggunaan asbest membuat Indonesia menjadi importir terbesar kelima di dunia. Sebagian besar asbest berasal dari Brazil, Rusia, atau Cina. Padahal asbest, baik asbest biru, coklat, atau putih telah diketahui berbahaya. Serat asbest yang kecil, tipis, dan mudah terhirup bisa menyebabkan berbagai penyakit. Seperti asbestosis, kanker paru, hingga mesotelioma. Paparan serat asbest berbahaya bagi para pekerja di industri berbahan baku asbest, ataupun kita yang secara tidak sadar mungkin menghirup debu asbest. Kalau partikel-partikel yang mundar, mereka ada turbulensi kan di paru. Kalau partikel yang kecil, mereka akan keluar lagi. Tapi kalau asbest, karena dia serat, tajam, dia akan menembus terus, tuk-tuk-tuk ke dalam. Nah, paru itu kan balon. Kita menghirup udara, balonnya melebar. Kita mengeluarkan udara, balonnya mengempis, mengecil. Nah, kalau dia terus-menerus terkena fiber tadi, dia akan terus membentuk jaringan parut, kan? Kalau luka kan ada jaringan parut. Nah, begitu terbentuk jaringan parut, kita sebut parunya fibrosis, mengalami pengerasan, artinya kemampuan untuk mengempang-mengempisnya akan berkurang dan terus hilang. Bahaya asbest bukannya tak disadari. Setelah sejak lama, pemerintah mencantumkan peringatan akan bahaya asbest di berbagai kebijakan. 55 negara pun telah melarang penggunaan asbest, termasuk Kanada, yang mulai memperlakukan kelarangan terhadap asbest di tahun 2018 ini. Langkah yang diambil mantan eksportir asbest terbesar di dunia ini diambil setelah kematian akibat paparan asbest meningkat hingga 60% dalam 12 tahun, sejak tahun 2000 hingga tahun 2012. Di Indonesia, penyakit akibat paparan asbest banyak dialami oleh mereka, para pekerja di industri berbahan baku asbest. Namun, banyak dari mereka yang kurang tahu akan bahaya yang mereka hadapi. Kalau setiap hari, namanya juga di ruangan, di pabrik asbest, ya pasti kena dari debu atau dari selari yang udah kering itu kan jadi debu lagi kayak gitu. Saya ngajuin pindah dari cleaning service. Kalau cleaning service ya biasa nyapu-nyapu debu-depu yang di bawah gitu. Dan pekerjaannya ya gitu, bersih-bersih gitu, bersih-bersih. Kota, skerak-kerak asbest. Sementara perusahaan tak selalu menyediakan alat keselamatan kerja yang memadai. Korporasi justru seakan menutupi potensi bahaya yang dihadapi para pekerjanya. Saya didiagnosa kena penyakit akibat asbest. Karena di pekerjaan saya, uang produksi kurang 80% itu bahan bakunya asbest. Resepti yang saya pakai ketika saya kerja itu belum standar. Terutama di tahun 2000-an itu memang masker, kemudian masker itu hanya seperti ya masker kain biasa. Padahal sebenarnya dampaknya itu lebih cenderung kalau cuma masker biasa itu lebih banyak masih debu-debu atau serat asbest itu masih bisa masuk. Pemerintah seakan tutup mata. Industri asbest langgeng tanpa penegakan hukum yang setimpal. Hal itu yang membuat banyak lembaga swadaya masyarakat bergerak untuk memperjuangkan nyawa para buruh. Hambatannya adalah pengakuan dan kedua adalah pengakuan dari perusahaan. Kita kemarin meminta stempel dari perusahaan tidak diberi. Keduanya juga dari dokter-dokter yang memang dalam bidang ini. Itu masih sangat minim yang memperhatikan penyakit akibat kerja. Klaimnya sangat sulit. Harus ada pemeriksaan dari dokter akupasi, juga pengakuan dari perusahaan, dan harus ada dari surat yang dikeluarkan oleh pengawas kendaraan kerjaan. Baru kita bisa klaim ke BBJS Kendaraan Kerjaan. Ketika sosialisasi kita menceritakan bahaya asbest, kita seringkali ketemu, ya kalau udah nasib di tangan Tuhan, kalau Tuhan mau mengendaki mati, ya mati apapun caranya. Tapi kan ini ada persoalan-persoalan yang ini bisa dicegah, ini bisa dihentikan. Ini seharusnya tidak terjadi. Pelarangan asbest sebagai bahan baku industri atau material bangunan adalah jalan keluar dari persoalan ini. Kesedaran masyarakat tentu harus dibangun. Namun, selama korporasi bergeming, pemerintah tak bertaring, wakil rakyat tutup kuping, kita tak ubahnya. Bom waktu yang terus berdetik menuju akhir.